Bagaimana hukumnya menerima hadiah undian mengikuti acara jalan santai meskipun tidak membayar uang pendaftaran, doorpress? Nah kalau tidak ada biaya pendaftarannya gratis, kemudian ada undian, dia menang, maka tidak ada masalah diambil. Yang dilarang itu kalau dikeluarkan biaya, ada biaya pendaftarannya, terus ada undian, nah itu judi namanya, kimar. Karena judi itu definisinya, seseorang mengeluarkan biaya untuk sebuah transaksi, mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Akhirnya disebut dengan judi. Jadi judi itu jangan dianggap mengkarto aja ya. Cuman itu judi, enggak judi itu banyak bentuk loh, banyak bentuknya. Kadang seorang dapat SMS, atau dapat promosi siapa yang kirim ke nomor ini, maka ada hadiah mobil, ada hadiah ini, tapi kirim sebanyak-banyaknya SMS. Saya mau tanya SMS itu biaya atau tidak? Biaya itu namanya dikeluarkan duit. Dia pasti untung, ikut undian, pasti dapat undiannya? Tidak, mungkin dia dapat, mungkin tidak dapat. Nah itulah judi namanya. Itulah judi. Dan bentuk perjudian sekarang ini, itu banyak sekali bentuknya. Banyak sekali bentuknya. Nah ini karena anda tahu hukum-hukum ini, anak-anak muda ini, banyak enggak mengerti. Akhirnya, seperti sekarang ini, terjadilah banyak kasus di pinjaman online. Banyak terjadi judi online. Karena dari kecil-kecil itu tadi, dikasih kebiasaan dulu. Itu kan sebab kerusakan itu. Ambisi-ambisi, dibuat orang berambisi. Kalau kamu begini, langsung dapat rumah. Kalau kamu berbuat begini, kamu dapat sekian puluh kali lipat dari yang kamu masukkan. Dapat seratus juta, dua ratus juta. Dia selalu ambisinya terlalu besar. Dia pikir hidup ini kayak mie instan. Ambil indomie, bakar, langsung makan. Tidak perlu jago masak. Tidak seperti itu kehidupan itu. Kadang ada sesuatu itu perlu proses. Ada tahapan, ada tingkatan. Orang yang perlu proses itu, itu baru orang yang makan benaran itu. Original makannya. Jelas ya? Orang yang makan benar. Kualitasnya juga bagus. Tapi kalau selalu pikir yang instan-instan, itu banyak yang di apa? Banyak yang dikurangi. Dan itu enggak bagus cara berpikir hidup seperti itu. Cara berpikir hidup seperti itu. Jadi ini perlu dirapikan ya. Tentang bahaya judi. Dan harus dipahami dari hukumnya, bahwa seorang kalau mengeluarkan biaya untuk transaksi, atau untuk sebuah kegiatan, mungkin dia untung, mungkin dia rugi, itu judi. Ditinggalkan. Dan dia jaga dirinya itu. Jangan terlalu dia pikirkan ambisi. Ambisi itu belakangan. Yang dia pikirkan pertama kali ini boleh atau tidak secara hukum syariat. Halal atau haram? Kalau halal baru dia masuk. Ada hasilnya ya Alhamdulillah. Tidak ada hasilnya itu sudah takdir Allah. Nah begitu cara berpikirnya. Yang bagus untuk seorang muslim dan muslimah. Ya Allah ta'ala alam. Ya Allah ta'ala alam. Terima kasih telah menonton.